Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi keluarga penerima manfaat PKH Maupun BBT Dan juga untuk Anda para masyarakat Di berbagai wilayah Ada informasi terbaru Terkait ada 5 bantuan sosial dari pemerintah Yang akan lanjut mulai dicairkan kembali Tepatnya pada bulan Agustus tahun 2024 Kelima bantuan sosial dari pemerintah Ini bisa diterima dan dirasakan manfaatnya Bagi KPMPKH dan PPT Maupun bagi Anda para masyarakat Bagi yang sudah cair Maupun bagi yang belum cair bantuannya Siap-siap ada bonus tambahan Yang akan disalurkan Bantuan di bulan Agustus tahun 2024 ini Kira-kira 5 bantuan sosial dari pemerintah Apa saja yang akan kembali dicairkan merata Pada bulan Agustus tahun 2024 Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut Bagi Anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe Like dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Informasi yang pertama yang harus diketahui Bahwa pada bulan Agustus di tahun 2024 Ini pemerintah akan kembali melanjutkan Atau mencairkan Beberapa bantuan sosial ini akan dipercepat Proses pencairannya pada bulan Agustus tahun 2024 Yang sangat membahagiakan ini Kepada keluarga penerima manfaat KPM Di berbagai daerah Terpantau ini ada 5 Bantuan sosial dari pemerintah Yang akan lanjut dicairkan pada bulan Agustus Yang bisa diterima dan dirasakan manfaatnya Bagi KPM yang belum cair hingga saat ini Langsung saja Bantuan sosial yang pertama Yang akan dicairkan pada bulan Agustus Ini adalah untuk bantuan PKH tahap keempat Untuk alokasi bulan Juli dan Agustus Perlu dipahami Bahwa pada bulan Agustus Ini adalah masih Bulan pencairan bantuan PKH tahap keempat Yang dicairkan setiap 2 bulan sekali Dan ini khusus KPM yang dicairkan melalui kartu KKS Merah Putih PKH tahap keempat alokasi Juli dan Agustus Akan dicairkan di bulan ini Kemudian bantuan sosial yang kedua Yang akan dicairkan pada bulan Agustus tahun 2024 Ini diprediksi adalah untuk Bantuan pangan berupa beras 10 kg Kita sudah ketahui bersama Bahwa penyaluran bantuan pangan beras 10 kg Itu sudah mulai disalurkan dari bulan Januari Dan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli kemarin Dan pada bulan Agustus ini Pencairan bantuan beras 10 kg Diprediksi masih kembali dicairkan Kepada KPM yang sudah ditetapkan oleh pusat Bantuan pangan beras tersebut Diberikan kepada sekitar 22 juta Keluarga penerima manfaat KPM Yang masing-masing menerima sebanyak 10 kg beras setiap bulannya Kemudian bantuan sosial yang ketiga Yang akan dicairkan pada bulan Agustus Ini diprediksi bantuan BLT MRP Atau mitigasi resiko pangan Senilai Rp600.000 Diprediksi pada bulan Agustus Sudah ada titik terang Kabar informasi pencairan BLT MRP Rp600.000 Mari kita sama-sama doakan Semoga pencairan bantuan BLT MRP Rp600.000 Sejadi kenyataan Akan segera disalurkan dalam waktu dekat Amin Ya Rabbal Alamin Kemudian bantuan sosial yang keempat Yang akan dicairkan pada bulan Agustus Ini adalah untuk bantuan BP Inti tahap kelima Untuk alokasi bulan Juli dan Agustus KPM akan menerima sebanyak Rp400.000 Kemudian bantuan sosial yang terakhir Yang kelima Yang akan lanjut dicairkan di bulan Agustus Ini merupakan bantuan BP Kemendikbud Ristek Pencairan bantuan BP untuk bulan Agustus tahun 2024 Ini masih dilanjut dicairkan kepada siswa sekolah Yang sudah masuk SK nominasi pencairan bantuan BIP Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim ini mengungkapkan pihaknya Sudah menyiapkan anggaran Rp13,4 triliun Untuk bantuan BP Tahun 2024 Dana bantuan BP Tahun 2024 tersebut Itu disalurkan kepada 18,5 juta siswa Dari jenjang SD, SMP, SMA Proses penyaluran dana BP ini akan dibagi sebanyak 3 tahap Skemanya tidak jauh berubah dengan tahun sebelumnya BP Tahun 1 itu sudah disalurkan kepada seluruh siswa Dari jenjang pendidikan SD hingga SMA Sudah cair sudah disalurkan dari bulan Februari Sampai April tahun 2024 kemarin Kemudian bantuan BP untuk Tahun 2 Penyalurannya ini direncanakan Akan disalurkan pada bulan Mei Sampai bulan September tahun 2024 Kemudian bantuan BP Tahun 3 itu Penyalurannya dilaksanakan, direncanakan Akan dicairkan pada bulan Oktober Sampai Desember tahun 2024 Bagi anda, KPM PKH dan PPNT dengan kategori KPM yang mempunyai anak sekolah Yang anak sekolahnya sudah masuk SK nominasi Pencairan bantuan PP di tahun 2024 Dan sudah melakukan aktifasi rekening Ini bersiap Anak sekolah anda akan mendapatkan bantuan bonus tambahan Dan uang tunai di bulan Agustus ini Bantuan tambahan tersebut ini merupakan bantuan PIP Kemendikbud Ristek Total mulai dari Rp450.000 sampai Rp1.000.000 pada bulan Agustus ini Dan itulah kelima bantuan sosial dari pemerintah Yang akan lanjut dicairkan pada bulan Agustus tahun 2024 Tentunya para KPM saat ini jadi sudah mengetahuinya Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya